Pemirsa sebuah minibus berpenumpang 24 orang terguling di jalan Trans Sulawesi pada minggu siang. Empat orang diantaranya mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca tergulingnya sebuah minibus dengan penumpang sebanyak 24 orang di jalan Trans Sulawesi yang terjadi pada minggu siang di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat bus dari arah Kecamatan Karosa, Kabupaten Manuju, melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Diduga karena tak mampu mengendalikan, bus tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan terguling. Kondisi jalan itu licin karena mulai turun hujan, kemungkinan kecepatannya kira-kira sekitar kecepatan 60 dan di belakang kita itu ada tikungan sehingga men-slip dan menabrak perutuar jalan. Meski tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara empat penumpang alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.